selamat sore rekan-rekan semuanya kita hari ini mau ada acara buka bersama bareng para pengurus DPJ Pradi RBA Kabupaten Malang di Warung Luwe ini acaranya sebenarnya tasakuran kemarin kan habis diantik gitu ikutin terus kegiatan kita hari ini kegiatan kali ini DPJ Pradi RBA Kabupaten Malang mengadakan kegiatan buka bersama sekaligus tasakuran atas dilantiknya ke pengurusan DPJ Pradi RBA Kabupaten Malang periode 2021 sampai dengan 2025 yang diketuai oleh Bapak Agustian Anggi Siagian SH yang bertempat di salah satu rumah makan daerah Karangploso yaitu rumah makan Warung Luwe dalam kesempatan itu pula turut hadir beberapa pengacara senior yaitu Bapak Sumardan SHMH Bapak Dr. Yayan Rianto SHMH dan juga turut hadir Bapak Imam Hidayat SHMH selaku Sekjen DPN Pradi RBA Sekjen DPN Pradi RBA Bapak Imam Hidayat SHMH mengatakan agar seluruh pengurus dan anggota DPC Pradi RBA Kabupaten Malang lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas mengingat profesi advokat adalah profesi ofisium nobile yang tidak hanya dituntut selalu benar tetapi juga harus etik dalam melakukan kerja-kerja profesi sebagai advokat Pertama saya sampaikan selamat kepada Ketua Sekretaris Pendaraan juga anggota-anggota DPC Pradi RBA Sudah resmi dilantik oleh Ketua Umum kita, Pak Dr. Lur M.B. Bangaribuan Tentu saja harapannya kita sama bahwa profesi ini adalah profesi yang ofisium nobile artinya kita dituntut tidak hanya benar tetapi harus etik dalam melakukan kerja-kerja profesi kita Jangan sampai kemudian kita melihat situasi organisasi ini yang sudah hampir mencapai 30 ya Pecah Pradi 3 kemudian berkembang 30 di Pradinya Bang Lutlah kita menutamakan kualitas Jadi kita tidak perlu anggota banyak tapi anggota kita berkualitas Jadi kalau kemudian ada Pradi-Pradi sebelah yang menyatakan bahwa dia yang terbesar karena anggotanya terbaik itu keliru Karena kita bukan parpol, kita ini kumpulan orang-orang berintegritas intelektual Artinya harapan kita kemudian kepada Ketua Sekretaris Pendaraan dan rekan-rekan pengurus semua Marilah kita bekerja keras bagaimana anggota daripada DPC Kabupaten Malang bisa menaikkan kualitasnya Karena mereka semua adalah ahli hukum Jangan sampai dalam pembelaan atau pendampingan kemudian blunder Melakukan kesalahan-kesalahan, melanggar kode etik Justra kemudian melakukan tindak pidana Itu tidak bagus, itu berkali-kali Ketua Umum kita menyampaikan itu Tolong Pak Sekjen setiap berkunjung ke daerah-daerah disampaikan bahwa kita ini Pradi yang beda Karena kita mengutangkan kualitas bukan kualitas Senada dengan itu, Ketua DPC Peradi RBA Kabupaten Malang Agustian Anggi Siagian SH menyampaikan Pengurus DPC Peradi RBA Kabupaten Malang yang menjadi target utama dalam program kerjanya adalah fokus dalam meningkatkan kemampuan SDM seluruh anggotanya Dengan cara membentuk pendidikan berkelanjutan seperti kemampuan bahasa Inggris, perpajakan, dan lain sebagainya Kepada anggota yang jelas, kita punya target untuk meningkatkan SDM Jadi ada nanti namanya pendidikan berkelanjutan profesi advokat Jadi kalau orang belum jadi advokat, ada namanya pendidikan berkelanjutan profesi advokat Bagi kita yang sudah advokat, ada pendidikan berkelanjutan Mulai nanti mungkin pendidikan bahasa Inggris untuk lawyer, mungkin nanti kita akan belajar perpajakan, dan lain sebagainya Karena ternyata profesi advokat ini sangat luas Harapan ke depan, ya kita bisa menjadi advokat yang menjaga integritas profesional Berjalan di rambu-rambu kode etik, karena profesi itu pasti memiliki kode etik Selamat dan juga sukses untuk seluruh pengurus dan anggota Peradi RBA Kabupaten Malang Semoga selalu amanah dan selalu bisa memberikan serta menegakkan keadilan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih